Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Norsham Sisam Kali ini saya akan berbagi bagaimana mendesain background bahan ajar Dengan menggunakan powerpoint Yang mana bahan ajar tersebut dalam bentuk word Tapi kita desain di powerpoint dengan mudah dan gampang Sehingga bahan ajar ini menjadi cantik dan menarik Dan senang dibaca oleh siswa Dan siap untuk dikonfer menjadi e-model Maka yang perlu dipersiapkan adalah bahan ajar dalam bentuk word Dan kita buatkan backgroundnya melalui powerpoint Karena lebih mudah dan gampang di powerpoint dibandingkan di word Kita mulai saja Kita buka powerpoint yang baru Kemudian kita hilangkan template judul dengan memblok dan mendelete Kemudian kita jadikan desainnya slide-nya menjadi A4 Karena nanti kita akan menggunakannya di word Bentuk A4 Dengan mengambil desain dan ambil desain size menjadi A4 Kita ambil saja sebuah objek dengan Dekat tangan kemudian kita protect flip horizontal Flip horizontal ya Kemudian kita edit sesuai selera seperti ini Kemudian kita ubah warnanya Bisa dilihat di layar Kita ukur komponen warna Kemudian kita buat satu lagi Isoteles terangial ya Kita letakkan posisinya seperti ini Kemudian kita juga ubah warnanya Kita lihat di layar Kita laparkan sedikit dari yang tadi Kurangi atau kita ubah sedikit ya Kemudian kita yang ini Yang segitiga sama kaki ini Kita duplikat Kemudian kita letakkan posisinya di belakang Sehingga dengan mengklik selection pane Dan meletakkannya ke bawah Dengan mengklik tanda panah Kemudian merubah warnanya sesuai selera Ini adalah contoh bisa teman-teman gunakan warna lain Kemudian menduplikat lagi Dan meletakkannya di belakang Intinya di sini adalah hanya menduplikat Merubah isi dan menjadikan posisinya di belakang Nah begitu selanjutnya Menduplikat dengan kontrolnya di keyboard Kemudian kita letakkan Rubah posisinya di belakang ya Dengan mengambil selection pane Ambil tanda panah ke bawah Setelah selesai posisinya Kita selesaikan Kemudian begitu juga selanjutnya ya Dikopi-kopi dan diletakkan sesuai selera Ini gampang sekali teman-teman ya Oke letakkan pola di belakang Ini warnanya dirubah lagi ya Oke Yang Merah juga dirubah Ini kurang menarik Ya menurut saya kita rubah lagi Setelah selesai kita blok semuanya ya Kita akan klik ini tarik sehingga semua terblok Kemudian tekan ctrl G di keyboard Ctrl D Duplicate Kemudian kita ambil voltage Flip horizontal dan flip vertical Dan kita letakkan Ya Ya di flip Vertical ya Biar alahnya berlawanan Kita letakkan posisinya pas di halaman bagian atas Ya Kemudian kita buat objek baru Di Sebelah Kiri ya Halaman Kemudian kita letakkan posisinya pada bagian bawah Dengan memilih selection pen Kemudian untuk mengatur bentuk Kita ambil edit bentuk Edit shape Edit point Klik titik-titik hitam Kita gunakan garis ya Itu ada garis yang membantu Yang bisa kita otak-atik garis tersebut Sehingga membentuk Bentuk yang sesuai dengan keinginan kita Kemudian kita beri warna Kali ini warnanya adalah gradient ya Diperhatikan di layar ya Yaitu Gradient tipe nya linear Lihat angel nya Terus 80 Dan ada gradient stop nya 4 Ya Dirubah-rubah saja warnanya dengan mengklik dan pilih warna yang disenangi Kemudian kita duplikat yang sebelah kiri ini setelah selesai Control D Kita ambil lagi rotate flip horizontal dan flip vertical Oke kita Ya flip vertical biar arahnya berlawanan Kemudian kita taruh lagi di bagian belakang ya Dengan ambil selection pen Klik tombol ke bawah sampai posisi sampai di bawah ya Diperhatikan ya oke Selesai Kemudian kita memberikan efek shadow pada pinggir sebelah kanan dulu ya Dengan mengambil shadow Kemudian offset left ya Kemudian kita perhatikan setelannya Bisa dilihat juga di layar Ya warnanya shadow nya kuning Transparent nya 2% Size nya 98% Ya silahkan dilihat Kemudian Untuk sebelah kiri juga kita kasih shadow dengan cara yang sama Dengan memilih warna color nya yang berbeda Ya perhatikan ya Berapa Ukuran-ukurannya Dan ini tergantung dari Juga selera bisa juga dirubah ya Dan sesuai dengan selera Kalau ingin bentuknya yang lain Ya itu yang kita buat disini sebagai contoh Kemudian kita buat kotak baru ya Rektangel untuk menutupi semua halaman Dan kita letakkan pada bagian belakang juga Apalian belakang sekali dengan main click selection pen Dan letakkan posisinya pada bagian paling bawah Kemudian kita rubah warna dengan gradient fill Dengan mengambil Yang radial Dan kita rubah gradient stop nya menjadi 2 Dan kita jadikan Ini radial nya from center ya Karena ini untuk diisi ketikan itu akan lebih terang Bisa mengambil ini warnanya agak terang juga ya Hijau terang tetapi Di tengahnya Agak kita transparansikan Ya kita ambil yang tadi yang radial ya Radial kita pilih yang from center ya Kemudian bagian tengahnya ini Kita transparan Kita tarik Biar lebih terang di tengah Dan kita kasih transparan Biar nanti tulisannya akan lebih jelas ya Tulisan dari bahan ajar kita Oke Nah itu dia Pengaturannya ada black dress nya Transparansi Setelah itu kita buat ya Label disini karena e-module Kita ambil lagi satu kotak Kita untuk menempatkan Tulisan e-module Karena nanti ini tujuannya adalah Untuk membentuk bahan ajar e-module Atau bisa juga tidak ya Tapi ini saya contohkan Ini untuk e-module Dirubah juga menjadi bevel Biar lebih terkesan ada kotaknya Kemudian kita ambil huruf dengan Ini dirubah juga dulu Warna Ini kita ambil tulisan ya Tulisan Untuk membuat ketikan e-module Dengan memilih salah satu jenis word art Dan kemudian kita ubah Hurufnya menjadi copper black Dan saya mengasih efek Ini ya Ini warnanya Warna lainnya ya Kemudian warna isi Kasih kuning supaya lebih kontras Dan dikasih ini efek ya Efek huruf ya Dengan klik kanan Edit Kita ambil Oh enggak deh Ini Bevel lebih menenjol Kemudian kita ambil Efek 3 dimensi Diperhatikan ya Rotasinya 20 Disini Kemudian kita kasih deep ya Dengan warna deepnya Warna hijau Bisa disesuaikan Ada deepnya Ada contournya ya Contournya yang berwarna hijau Kemudian kita copy Kita pastek picture Karena apa Dengan pastek picture ini Bisa lebih fleksibel Kita ubah ukurannya Ya kita taruh Oke dengan cara yang sama Juga kita buat Nama bahan ajar ini Fisika kelas 10 Dan nama kita Sebagai pembuat Bahan ajar ini Ya untuk warna Ukuran dan Tata letak Itu bisa disesuaikan Dengan keinginan Dan kemudian Memberikan efek Sama dengan Seperti memberikan efek Apa tadi Object Kita copy Dan pastek picture ya Supaya lebih fleksibel Untuk merubah ukurannya Oke Kemudian kita block Semuanya di perkecil layar Kita block semua Di ctrl G Kemudian klik kanan Save as picture Nah kita simpan ya Di picture Kita bikin Namanya Kemudian setelah Buat nama Kita save Oke sudah jadi Backgroundnya Kemudian kita kembali Ke bahan ajar Yang ada di word Kita buka Dengan cara Dengan cara Klik dua kali Di bagian Kiri atas Sehingga muncul header Kemudian kita masukkan Gambar Background yang telah Kita buat tadi Kita klik Kita klik ok Kemudian kita Ambil Letakkan di Belakang text Ambil format Orap text Bian text Kemudian kita Atur posisinya Memenuhi semua halaman Kemudian Kemudian kalau ada Bagian putih Sebesarnya Tepi-tepi itu Kita crop saja Kita potong ya Yang pas Sehingga Bentuk picernya Pas gitu Tidak ada yang Longgar gitu ya Yang Tidak menutupi Seperti ini Kita crop Kita potong Bagian putih Dicrop Tarik garis hitam Hingga batas Gambar Sehingga Gambar ini Pas ya Menutupi Seluruh halaman Oke Kemudian Setelah selesai Kita tekan Dua kali escape Di keyboard Oke Ini warnanya kan Agak memudar gitu ya Tapi tidak apa-apa Kemudian kita Mau Oh ini lagi Memasukkan Halaman Seperti biasa Insert Halaman Ini posisinya Kita ambil di tengah Kemudian kita Bolkan sedikit ya Bol Kita Tambah ukurannya Kemudian kita Ambil sebuah Objek Untuk meletakkan Halaman Mengambil Hexagon Oke Kita ulang lagi Hexagon Kita Letakkan Di tengah-tengah Pas Di tengah Dan kita Jadikan dia Di belakang Text Mengambil Warp Text Sembil Behind Text Dan Kita Buat warna garisnya ya Kemudian warna isi Menggunakan Gradient Fill Seperti cara yang tadi Ini Gradient Fill Juga Diambil ini Jadi dua warna ya Gradient Stopnya Dengan mengambil Radial Oke Saya mengambil Warna kuning Dan From Center Oke 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 Sudah Jadi Kemudian Selesai Kita Escape di keyboard Dan kita Jadikan E-module Untuk E-module Kita simpan Ke pdf Ambil Save S Kemudian Ambil Tipe File nya pdf Kasih Nama Sesuai Yang tadi Kita simpan Oke Jadi Kalau pada pdf Maka Bahan ajar kita Sudah jadi Dengan bentuk pdf Dengan background Yang cantik Dan menarik Sehingga Sesuapun Senang Untuk Membacanya Demikian Selamat berjumpa Pada tutorial lainnya Saya ucapkan Terima kasih Dan Jangan lupa Like Dan Subscribe Pray